Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukam, Mahfud MD, menanggapi Play Doi atau nota pempelaan salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer. Mahfud mengaku merasa senang atas Play Doi yang disampaikan oleh Richard. Sebab, dalam Play Doi tersebut, Richard mengungkapkan terima kasih kepada sejumlah pihak. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Richard merupakan sosok yang jantan. Hal tersebut terlihat dari peran Richard yang menjadi pembuka kasus pembunuhan Brigadir J. Ia kemudian mendoakan agar Richard difonis ringan. Kendati demikian, Mahfud berpesan agar Richard legawa menerima fonis dari hakim nanti. Sebelumnya, terdakwa Richard Eliezer membacakan nota pembelaan atau Play Doi atas tuntutan 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nota pembelaan tersebut dibacakan Richard dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam salah satu pernyataannya, Richard merasa diperalat dan dibohongi oleh Ferdi Sambol. Padahal, ia sangat menghormati dan setia pada atasannya tersebut. Namun, keputusan tersebut justru dimanfaatkan Sambol dalam memuluskan rencananya untuk membunuh Joshua. Terima kasih telah menonton!